Bagaimana fakta integritas? General Manager PT. Jabfwa Konfit Indonesia, Anwar Tandiono di Padang Pariyaman, mengatakan fakta integritas ini bertujuan mencegah penyebaran narkoba di perusahaan. Kegiatan ini adalah fakta integritas kedua yang dijalin dan yang pertama ada di Medan. Ia mengaku masuknya peredaran gelap narkoba menyasar karyawan akan terasa dampaknya kepada perusahaan dan mengganggu produktivitas. Menurutnya kerjasama nanti dapat berupa tes urin berkala terhadap seluruh karyawan di perusahaan, baik yang berada di luar maupun di dalam perusahaan. Tes tersebut akan dilakukan dengan acak dan tidak terjadwal. Dan bagi yang menggunakan akan langsung dipecat dan diproses secara hukum. Ini kita lakukan sebagai satu wujud nyata atau bentuk tanggung jawab kami sebagai stakeholder dalam hal memerangi yang namanya penyalahgunaan pemeriksaan narkoba. Yang mana dampak tersebut juga terasa kepada seluruh karyawan dan karyawati kita andaikan itu terjadi di sepat kerja kita. Itu sangat-sangat merugikan baik bagi perusahaan terutama karena akan mengganggu produktivitas daripada karyawan dan karyawati kita. Berdasarkan data PT. JAPFA Cabang Medan, 40 persen karyawan diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan merupakan sesuatu yang mengejutkan. Hal ini menjadi alasan PT. JAPFA agar konsisten melakukan hal ini untuk mencegah pengedaran narkoba di lingkungan perusahaan pakan ternak tersebut. Karena jika ada pengedar atau pengguna di kawasan perusahaan, maka akan seling terjadi kehilangan barang atau kondisi rumah tangga yang hancur. Selain itu, seluruh karyawan PT. JAPFA COVID-Indonesia juga menyatakan ikrar anti-narkoba. Sementara Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Polkasril Arifin, mengapresiasi yang dilakukan JAPFA yakni program PM4JN pencegahan sosialisasi tes urin kepada karyawan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas akan berperan penting dalam mencegah narkoba. Ia melihat PT. JAPFA serius dalam hal ini dan menjadi contoh bagi perusahaan lain yang ada di daerah ini. Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatra Barat, Kombes Wahyu Sri Bintoro, mengatakan perang terhadap narkoba terus dijalankan. Buktinya, hingga September 2020, Polda Sumbar beserta jajaran berhasil menangkap 980 tersangka dengan 738 kasus. Dari Padang, Sumatra Barat, Budi Senandar, INews melaporkan.